Ahibati fillah teman-teman rahimani wa rahimakumullah Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan perintah Kepada hamba-hambanya Untuk berbakti kepada orang tuanya Jadi berbuat baik, berbakti kepada orang tua Ini perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan inisiatif Nabi Memberikan perintah kepada umatnya, bukan? Bukan sesuatu yang dipandang baik oleh para sahabat Kemudian dianjurkan untuk dilakukan, bukan? Tetapi langsung perintahnya datang Dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Di surat al-Isra'i ayat ke-23 A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih Wa qadha rabbuka An la ta'budu illa iya Wa bilwalidaini ihsana Dan rabbun Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Telah menetapkan Agar kalian Tidak beribadah Kecualihannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah juga menetapkan Agar kalian semua Berbuat baik kepada orang tua Berbakti kepada Umi dan abinya Ketetapan Yang langsung Dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keputusan Yang langsung Dibuat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalau kita perhatikan Dalam Al-Quranul Karim Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan anak Untuk berbakti kepada orang tuanya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan seorang anak Untuk berbuat baik kepada orang tuanya Ternyata Perintah Birwalidain ini Perintah berbuat baik kepada orang tua ini Selalu digandengkan dengan perintah Agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan larangan Dari perbuatan kesyirikan Artinya apa? Sangat penting Sangat penting berbuat baik kepada Orang tua Perkara yang sangat-sangat Besar Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kita sebutkan beberapa ayat Yang membuktikan bahwa Perintah dari Allah Untuk berbakti berbuat baik kepada orang tua Itu digandengkan Dengan perintah Untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya Allah berfirman di surat An-Nisa Ayat ke-36 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Beribadahlah kalian Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan kalian melakukan kesyirikan Jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun Dan berbuat baiklah Kepada orang tua kalian Juga di surat Al-An'am Ayat ke-151 Allah berfirman Qul ta'alaw Atlu ma harrama rabbukum alaikum Alla tushriku bihi shay'a Wa bilwalidain ihsana Katakanlah Ayo kemari Ayo kesini Aku akan bacakan kepada kalian Sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atas kalian Apa yang diharamkan itu Yaitu janganlah kalian Menyekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Jangan kalian berbuat kesyirikan Dan hendaknya kalian Berbuat baik Kepada orang tua kalian Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati